Hai ke tanggapannya Pak terkait duga pelaku penipuni di jatah timur ini katanya RT88 di kecohan pacaran Mas seperti apa tanggapnya Pak sebetulnya dia itu sudah lebih dari 10 tahun dia pindah bahkan sebelum saya jadi RT dia itu udah nggak udah nggak tinggal di sini itu pada saat dia usia berapa pindahnya Pak kira-kira usia sekolah itu usia 3 SMP sampai 1 SMA Pak sudah lama juga Pak di sini dia rumahnya udah tempatnya masyarakat kebetulan itu dia rumahnya itu sudah ditempatnya sama Ibu Siti Aisyah yang dulu yang dulu tempat dia tinggal itu Pak udah ditempatin sama orang lain gitu dan udah menjadi warga kita juga Ibu Siti Aisyah dulu si Andrian Sennya Andre Alessandre ya itu di sini tinggal sama siapa sebelumnya dulu tuh dia tinggal sama orang tuanya Pak sama orang tuanya tinggal gitu ya terus setelah dia pindah ada informasi terbaru Pak tinggal di mana Pak nah kalau kita nggak tahu ya Pak tinggal di mana cuma mungkin ah sekilas kita pernah lihat dia ada di mana ada di mana gitu Iya mungkin ya kita sih mengiranya yang nggak jauh dari sekitaran camatan pacaran Mas gitu Pak kalau untuk spesifikasi pekerjaan sendiri apa sih Pak si Pak adeansi ini Pak pekerjaannya itu sih juga ini Pak mungkin dia pernah saya lihat tadi warga sini sempet kaget dong untuk melihat viral videonya yang dilakukan itu khususnya yang masih kenal gitu Pak ya karena juga kan karena dia udah lama pindah dari sini ada juga warga-warga pendatang yang banyak gitu kan dia nggak mengenali dia gitu Pak dulu semenjak mengenal sama si Pak adeansi seperti orang-orang seperti apa gitu ya biasa-biasa aja Pak seperti kayak anak-anak yang lain ya kenakalan-kenakalan yang wajar lah masih-masih remaja gitu ya Pak tapi sekarang di sini juga dari keluarga adeansi sendiri ada santai ini ada di sini di RT8 AW8 khususnya keluarga adeansi ya nggak ada Pak udah nggak ada ya udah nggak ada sama sekali oh gitu